Sebanyak 50 orang jabatan fungsional guru yang berada di lingkup pemerintah kota Jambi mengambil sumpah jabatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Syarifasa. Senin 22 Agustus 2022 pagi, bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi sebanyak 50 orang jabatan fungsional guru yang berada di lingkup pemerintah kota Jambi mengambil sumpah jabatan. Wali Kota Jambi Syarifasa memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan ini. Para guru-guru yang mengambil sumpah jabatan tersebut diketahui bekerja di lingkungan pemerintah kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa berpesan kepada guru-guru tersebut agar dapat bekerja dengan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Jadi fungsional guru ada 50, ada 45 yang SK JPNS-nya tahun 2019 dan ada 5 SK JPNS-nya 5 orang. Nah, tadi kami juga berpesan kepada para guru yang baru saja kami berikan SK, fungsional gurunya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini secara ilas, bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kalaupun nanti misalnya ada pergeseran penempatan juga, jangan memprotes dan lain sebagainya, sesungguhnya itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan di setiap sekolah yang ada di Kota Jambi. Nah, yang kami berikan SK-nya tadi adalah guru yang mengajar di SD maupun SMP di lingkungan pemerintah kota Jambi. Nah, kami juga berpesan kepada para kepala sekolah juga, jangan terlalu membuat atau membedakan antara guru senior dan junior ini nanti. Jangan sampai nanti guru junior diberikan jam mengajarnya selama 40 jam satu minggu, yang senior 24 jam. Jadi gap-nya terlalu ini, minimal dia ada keseimbangan. Terima kasih telah menonton!